Rombongan anak buah Presiden Jokowi ramai-ramai izin cuti untuk mengantarkan Prabowo Subianto mendaftarkan diri sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum atau KPURI. Para menteri dan wakil menteri Presiden Jokowi kompak membuat surat permohonan cuti pada Rabu 25 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Koordinator Staff Khusus Presiden Ariudwi Payana mengatakan, mereka yang mengajukan cuti adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan, dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Izin cuti yang diajukan para anak buah Presiden Jokowi itu hanya satu hari, yakni 25 Oktober 2023. Adapun alasan cuti ialah karena hendak mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming mendaftarkan diri untuk Pilpres 2024. Ari menuturkan Presiden Jokowi sudah menyetujui permohonan izin ketiga anggota kabinetnya itu. Selanjutnya, Ari juga mengungkapkan pada hari ini, Menteri Kominfo Budi Ali Setiadi dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga mengirimkan izin cuti untuk kepentingan yang sama. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden juga sudah mengajukan izin cuti. Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming akan mendaftarkan diri sebagai paslon di Pilpres 2024 pada Rabu 25 Oktober.